Jadi ketika pandemi menyerang negeri ini, ada imbas yang luar biasa yang kami rasakan khususnya di dunia entertainer, di dunia entertainment, termasuk kami para seniman ataupun musisi. Pada saat pandemi, kami lumpuh total Pak Blampot. Lumpuh total, bukan bincang. Bukan bincang lagi dengan lumpuh, nggak bisa berjalan. Kami jelas, yang pertama, setidaknya walaupun kami tidak dibayar, setidaknya minimal karena kebenaran kami juga bagian dari sebuah fasilitas, minimal jangan dibebankan kami dengan katakanlah budget yang sedemikian besar yang harus kami keluarkan per bulan. Karena apa, nanti ada imbasnya juga, imbasnya seperti yang tadi Pak Belakon pertanyakan, efeknya jadi mengganggu, karena kami pun dituntut harus mengeluarkan dana. Kejauh setoran. Kejauh setoran lah. Halo, saya Yusuf Bapak, mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, channel LugasTV, channel LugasTV, YouTube-nya LugasTV. Semoga makin cos gandos. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Andri. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Belakon. Sayangnya, saya siang ini tidak asing lagi. Di dunia entertain, hiburan selalu tampak. Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, Bang Andri. Menyingkat waktu, langsung saja perkenalkan kepada sahabat Banten. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum saya perkenalkan diri, ucapkan terima kasih dari kami, portal, Bapak Ibarasi, sementara ketunggal terhadap LugasTV, yang sudah memfasilitasi waktu terhadap saya, waktu terhadap kami portal. Baik, langsung saja perkenalkan nama saya, nama lengkapnya Herman Andri Narayuga, biasa dipanggil Andri. Gitu, Pak. Bang Andri, saya sebut Bang Andri saja ya? Silahkan. Oke. Bang Andri, ngomong-ngomong ini, portal, portal ini kan biasanya identik dengan jalan, atau mau masuk jembatan ada portalnya. Nah, ini bisa dijelaskan, apa itu portal yang di sini Bang Andri? Silahkan. Oke, terima kasih, Pak Belakon. Jadi, sahabat LugasTV perlu saya jelaskan kembali, portal, portal itu kepanjangan, dari Pak Guyuban Artis Musisi Organ Tunggal, yaitu disikat portal. Oke. Pertanyaan berikutnya, Pak Andri. Siap. Musisi atau seniman adalah sesuatu yang raka. Belum tentu semua orang bisa. Di portal sendiri, apa saja jenis musisi model? Oke, terima kasih. Kembali saya jelaskan, bahwasannya portal sendiri adalah sebuah komunitas, sebuah perkumpulan, yang mana di dalamnya itu berisikan musisi dan singer ataupun vokalis. Dan portal sendiri tidak semata-mata identik dengan musik ataupun jenis, dari dangdut, Pak Belakon. Jadi, di dalam portal sendiri, kita menghadirkan all around, ataupun semua jenis aliran musik, dari mulai pop, dangdut, kosida, ataupun lagu-lagu daerah. Oke. Begitu, Pak Belakon. Jadi, tidak hanya musik dangdut yang kami hadirkan. Oke, oke, oke. Terus, Pak, bisa diceritakan, Pak, kehidupan musisi di musim pandemi, baru, apa yang dilakukan portal di saat-saat musim pandemi itu? Aku bobok di rumah atau nyanyi kamar? Nah, ini pertanyaan yang menarik dan luar biasa, karena mungkin baru satu-satunya, dan baru kali pertama ini, ada pertanyaan seperti ini, yang menyangkut kehidupan musisi di saat pandemi. Betul. Ini luar biasa, ini suara hati ini. Ya. Ini suara hati, Pak Belakon. Ya. Jadi, ketika pandemi menyerang negeri ini, ada imbas yang luar biasa, yang kami rasakan khususnya di dunia entertainer, dunia entertainment, termasuk kami, para seniman, ataupun musisi. Kenapa demikian? Karena pada saat pandemi tersebut, karena di dalam portal ini, ada pengusaha musik, pengusaha sound system, ada juga yang biasa, di event-event seperti menyediakan panggung, menyediakan sound system, dan sebagainya. Ya. Pada saat pandemi, kami lumpuh total, Pak Belakon. Lumpuh total? Bukan bincang. Bukan bincang lagi, ini mah lumpuh, nggak bisa berjalan. Oke. Sebagian rekan-rekan musisi dari portal, ini yang aktivitasnya di atas kapal, Pak Belakon, ya. Yang mana pada saat pandemi tersebut, kita semua tahu ya, bahwasannya, hampir semua pelayaran, boleh dibilang, tidak menerima, ataupun tidak melayani, penumpang pada saat itu. Otomatis, kehidupan kami pun di atas kapal, yang pada saat itu, boleh dibilang, mengharapkan daripada hadirnya penumpang, karena tidak ada penumpang, mati suri, Pak Belakon. Mati suri. Mati suri. di luar daripada pelayaran, ataupun di luar daripada kapal, yaitu biasanya mengandalkan event, seperti dipanggilnya orang-orang hajat, seperti itu. Dan pada saat itu, memang juga tidak ada hajatan, Pak Belakon. Hajatan pun tidak ada. Hajatan pun pun ada. Makanya pada saat itu, saya mensiasati, bagaimana caranya, kita aktivitas tidak ada, tapi kita bisa menghasilkan, minimal setidaknya, buat kebutuhan sehari-hari, buat makan, dan keluarga itu masih bisa. Jadi, saya mensiasati, seperti, contoh, mengadakan, seperti, ngamin gratis, gitu kan, tanpa dibukut biaya kami, show di pinggir jalan, mengharapkan, katakanlah, seleri ataupun saweran, dari orang-orang yang mewah, seperti itu, Pak Belakon. Itu berlangsung, kurang lebih selama, musim pandemi, yaitu dua tahun. Oke. Iya. Bang, ini penjelasan berikutnya, Bang. Portal Informasi, yang Dukas Cipi dapatkan, mengisi hiburan di kapal-kapal, lintasan, merabak-kau nih. Lalu, bagaimana sistem selama ini, apakah setiap perusahaan, pelayaran, berbeda-beda cara, kerja temannya, atau bagaimana, bermitra dengan pelayaran-pelayaran ini, bisa dijelaskan, ke sahabat Dukas Cipi. Oke, terima kasih. Baik, kembali saya jelaskan, bahwasannya, karena sebagian besar rekan-rekan, musisi dari portal, aktivitasnya di atas kapal, khususnya dilintaskan, merabak-kau nih, ini memang, ada sebuah keunikan, sekaligus fenomena, yang sampai saat ini, menjadi, menjadi pertanyaan buat saya. Sepengetahuan saya, Pak Blankon, Iya. Karena saya terjun, ke dunia entertainer ini, boleh dibilang, sudah cukup lama, gini. Iya. sekecil apapun, yang namanya entertainer itu, ketika tampil itu, mendapatkan bayaran. Iya. Mendapatkan bayaran. Iya. Dan ini fenomena yang terjadi, yang bikin saya miris, ya. Di, khususnya di pelayaran kita, di Ilan Sunda ini, ada, beberapa perusahaan, yang, yang, menerapkan, atau mengajak kerjasama dengan entertainer, itu, maka, kami yang harus, mengeluarkan budget, untuk, katakanlah, agar kami bisa berkreasi di atas kapal, begitu Pak Blankon. Iya. Jadi, boleh dibilang, sewa tempatlah. Hmm. Gitu. Ini, yang perlu disikapi, dan sampai saat ini, saya belum ketemu jawabannya, ini, apakah, hal, atau penemuan-penemuan tersebut, ini, mutlak, kebijakan dari, manajemen perusahaan pelayaran, apakah, ini, ada indikasi permainan, saya sendiri, belum, belum, belum sampai ke ranah sana, gitu Pak Blankon. Ya. Cuma memang ada juga, beberapa perusahaan pelayaran, di Selat Sunda, yang, memang, kami kasih apresiasi yang luar biasa, dari, rekan-rekan musisi, ketika kami perform di atas kapal, justru kami yang dibayar. Oh. Oh, ya, itu kami yang dibayar, bukan kami yang harus, mengeluarkan dana, untuk membayar. Ini ada perusahaan yang membayar musisi. Dan ini, kami sangat support sama, perusahaan tersebut, gitu Pak Blankon. Ada yang hitungannya seperti ini, Pak Blankon, saya sedikit menjelaskan lagi ya. ya. Ada yang hitung-hitungannya, itu, per trip. Per trip itu kami harus bayar. Ada yang hitung-hitungannya, per 50 trip. Ada yang hitungannya, per 100 trip. Ada yang hitungannya, per bulan. Oke. Nah, tapi kalau di kapal yang notabene musisinya dibayar, saya kira, saya jamin, nggak bakalan ada yang namanya partisipasi keliling. Nggak ada. Oke, oke, oke. Gitu. Jadi, musisi naik kapal ini, habis nyanyi, PP, maaf nih, mau dapat saran atau nggak dapat saran, tetap bayar gitu. dihitung. Oh, oke, ini, ini, ini. Kepertanyaan berikutnya ini, kanya-kanya ini. Demi mengejar setoran dan membawa uang untuk keluarga, hingga melakukan di luar konteks hiburan, yang menyebabkan terganggu-nya pengguna jasa. Apa saran dan harapan portal? Mungkin ini artinya, niat yang menghibur, yang tidak didiki, tapi tidak pendidiknya, bahkan tidak berdiki, harus bayar. Betul, betul, betul. jadi kayak ditekan setoran begitu kalau angkotnya. Iya. Oke, silahkan, kawan-kawan juga di sini. Jadi, ini seperti ini, Pak Belangkot, ya. Juga sahabat, tugas TV semua. Jadi, fenomena, seperti pertanyaan Pak Belangkot tadi, bahwasannya, demi mengejar, katakanlah setoran. Iya. Rekan-rekan musisi, contoh, ini satu ruangan, ini ruangan hiburan. Otomatis di luar daripada ruangan ini, sudah bukan area hiburan, kan? Iya. Rekan-rekan sampai mengadakan partisipasi ke ruangan sebelah. Iya. Yang notabene, ini bukan ruangan hiburan. Iya. Bahkan musik pun tidak terdengar sampai ke sebelah ini. Iya. Tapi, kotak partisipasi bisa ngeloyok sampai ke arah sana, Pak Belangkot. Demi, ya itu tadi. Menurut setoran. Nah, karena, jadi kita bisa transparan saja, Pak Belangkot. Iya. Ada kebijakan yang bahwasannya diterapkan terhadap rekan-rekan musisi, itu begini mirisnya. Begitu greng musik kedengaran bermain, itu sudah dihitung. Selanjutnya, mau itu dapat uang, mau apun enggak, ya harus, tetap bayar, tetap bayar. Setia. Setia. Dan ini, ini yang lagi disikapi sama kami, khususnya saya, sama Pak Belangkotel, adalah begini, ini, apakah kebijakan ini diterapkan oleh manajemen perusahaan, karena saat ini kan, kita semua tahulah, tidak menutup mata, di Selatan Sunda ini, marak yang namanya vendor. Ya. Vendor, yang mengambil satu pintu dalam satu kapal, dari mulai, kantin diambil, hiburan diambil, sampai diambil, bla 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 bla, diambil. Nah, contoh, si A, megang kapal anu, ya. Jadi, itu semua divisi, dari mulai hiburan, kantin, segala macam, kelas pun, tambahan suplemasi, suplemasi masuk pun ke kapal, dipegang sama si A. Otomatis begitu, saya mau naik kapal, negonya gak sama perusahaan, negonya sama si A. Sama pihak ketiga ini, begitu. Oke. Oke. Apapun aturan lain yang terjadi, tapi, fakta dilapak, seperti yang Anda katakan tadi, di dalam suatu kapal, ada penyanyi yang mengisi di sana, tak didapat gaji dari suatu kapal tersebut, ada pula, yang boro-boro digaji, habis bayar, dapat duit-duit. Intinya kan begitu. Betul. Keadanya. Artinya berbeda-beda, setiap manajemen pelayaran. Betul. Oke. Semakin asiknya, pertanyaan berikutnya. Selain di kapal, kalau tahu apa saja sih kegiatannya, misalnya dihajatan, dalam kafe, atau melakukan event, mohon dijelaskan, Tugas 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 Tugas. Oke, baik. Sahabat Tugas TV, bahwasannya, semenjak berdirinya portal, yaitu tanggal 18 Juni 2018, portal, beberapa kali, melakukan sebuah gebrakan, yang bertujuan, karena kami yakin dan percaya, yang maha kuasa memberikan rezeki terhadap umatnya itu, tidak di satu tempat. Berjadinya seperti itu. Ketika di tempat ini, katakanlah ibarat sumur, rumah sudah kering airnya, kita bisa menggali di tempat yang sebelah. Makanya, pada saat itu, kami dari portal, mencoba melakukan beberapa manuver, untuk piang bertujuan, tetap berkreasi di bidang seni, tapi di luar-luar, daripada katakanlah, apa ya, contoh, mungkin kalau warga sahabat Tugas TV yang belum tahu, sempat kami sekitar beberapa bulan, mengisi di PMK. Apa itu, bang? Pulau Merakcil. Oh, Pulau Merakcil. Itu eventnya waktu itu, hadirnya di sana, Sabtu dan Hari Minggu. Dan itu pun, Alhamdulillah, kami mendapatkan support di Pak Blankon, dari beberapa toko, dari beberapa, katakanlah, komunitas, yang akhirnya kami bisa sampai naik ke Pulau Merakcil. Kemudian, di luar daripada Pulau Merakcil, kami sempat juga mengisi di, katakanlah, beberapa tempat, seperti kafe, resto dan sebagainya. Padahal di tempat hajatan mah, karena itu sifatnya, gimana ya, kalau di hajatan mah, kita sendiri belum mengadakan MOU dengan, dengan, biasanya kalau di hajatan begini, Pak Blankon, rekan-rekan-rekan dipanggil, itu melalui, bukan melalui orang hajat, tapi melalui, biasanya tukang rias, tukang rias. Makanya, kedepannya kami akan melakukan, sosialisasi, dengan, pemilik-pemilik, katakanlah, rumah wedding, ataupun salon-salon yang biasa, merias di acara hajatan, baik, sunatan maupun nikahan, bahwasannya, silakan untuk kontek portal, dan kebetulan saat ini, portal sendiri, berdiri, bareng, ataupun, katakanlah beriringan, dan satu, dengan satu buah komunitas lagi nih, komunitas musisi juga, komunitas musik juga, yang ada di, kecamatan Pulau Merak, khususnya, walaupun kami berbeda genre, kalau komunitas yang, berjalan beriringan dengan kami, dia pure ke band, band, gitu, jadi, kami tetap berusaha, semaksimal mungkin, bagaimana caranya, kami tetap bisa berkreasi, dimanapun itu tempatnya, dengan bertujuan, biar, minimal perut kami ini, bisa terisi gitu, di platform. Terus, Bang Adil, saya dengar-dengar nih, katanya portal juga, mengisi salah satu, hotel yang, lumayan terkenal, di Cilegon ini, dan Resto and Cafe ya, kalau gak salah, di hotel, eh, cafe apa itu? Jadi, ini, kalau saya sebutkan namanya gak apa? Ya, gak apa-apa. ini, kebetulan, ada, salah satu hotel, yang memiliki, Resto dan Cafe, dan hotel ini, udah dibilang, cukup ternama, di kota Cilegon, namanya, Hotel Merpati, Cafe dan Resto, oke, kebetulan, jajaran manajemen, Hotel Merpati, mempercayakan, hiburan, di Hotel Merpati tersebut, terhadap kami, rekan-rekan dari, komunitas portal, begitu, dan secara pribadi, dan secara komunitas, saya mengucapkan, banyak terima kasih nih, buat, jajaran manajemen, Hotel Merpati, yang sampai saat ini, masih, mempercayakan, hiburan tersebut, terhadap kami. Pak Handi, ini pertanyaan berikutnya, Pak Handi, apa yang diharapkan, dari rekan-rekan musisi, kepada perusahaan pelayaran, juga, kepada, masyarakat luas, khususnya terhadap, perusahaan pelayaran, yang punya kapal-kapal, diserah cundain, silahkan, oke, ini menarik sekali ini, sahabat Bebas TV, pertanyaannya, jadi, kita yang pertama, ke perusahaan pelayaran dulu ya, otomatis disitu, ada harapan, harapan kami, terhadap perusahaan pelayaran, khususnya ada di selatuh cundainya, baik, kalau harapan kami, jelas, yang pertama, setidaknya, walaupun kami, tidak dibayar, setidaknya, minimal, karena keberadaan kami, juga, bagian dari sebuah fasilitas, minimal, jangan dibebankan kami, dengan, katakanlah, budget, yang sedemikian, besar, yang harus kami, keluarkan per bulan, karena apa, nanti, ada imbasnya juga, imbasnya, seperti yang tadi, Pak Belakon pertanyakan, efeknya, jadi, mengganggu, timbulnya, karena, kami pun dituntut, harus mengeluarkan dana, kecuali setoran, kecuali setoran, kalau, 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 jadi, harapannya, tolonglah, sikapi, permasalahan musisi, bahwasannya, karena, kami bagian dari, fasilitas, dan, kami bisa menghibur, ya kan, dan, otomatis, kami pun akan, setia, dan, tetap komitmen, mengikuti aturan, yang diterapkan, kebiasaan, selama, katakanlah, contoh, silahkan, rekan-rekan naik, kami fasilitasi, alat musik bawah sendiri, sistem bawah sendiri, kalian, gak usah memikirkan sewa, yang penting, hibur bagaimana caranya penumpang, supaya, nyaman, betah, gitu, seperti itu, paling tidak, seperti perusahaan pelayarannya, sudah ada, sudah ada, sama, ya betul, kemudian, harapannya, ke masyarakat, bahwasannya, karena, image, image, musisi, itu, ya gak menafik lah ya, identik dengan, wah ya gak bener lah ya, apalagi, menyangkut ke, biduan, ya itu, sudah image-nya lain, tolong jangan pandang kami sebelah mata, ya, kami juga bagian dari masyarakat, kami juga bagian dari kehidupan, yang berhak menentukan jalan hidup kami, mungkin inilah jalan kami, untuk katakanlah, berkreasi, menghidupi keluarga, maaf Pak Blanko, anak saya kuliah, hidup saya, saya gak punya kerjaan, hasil saya dari mana, selain dari bermain musik, gitu Pak Blanko, jadi, begitu pun dengan kawan-kawan yang lain, jadi, jangan pandang, musisi ini dengan, sebelah mata, dan untuk, mungkin, oknum-oknum yang punya, berkepentingan, di Kota Cilepon, Kecapatan Kelumaran khususnya, bila perlu fasilitasi kami, biar kami berkreasi, di bidang seni, gitu kan, jadi, insya Allah, kami gak akan keluar dari koridornya kami, sebagai seorang seniman, gitu Pak Blanko, terima kasih Pak Blanko, sama-sama, terima kasih Lugas TV, sudah kita dengarkan, sama-sama perbincangan, jadi, dengan hal sumber, semoga, bisa menjadi inspirasi, dan pencerahan, buat kita semua, di sini Pak Blanko, menangkap beberapa penang merah, setiap perusahaan, punya cara, aturan main, sendiri-sendiri, tentunya, hak mereka, tapi ingat, musisi, juga, manusia, yang punya, hak hidup, bila terjadi, kemitraan, musisi, hanya berharap, jangan dipandang, sebelah mata, anggaplah, kami, seperti musisi, katakan, paling tidak, sebagai aset, di perusahaan, dan, yang terakhir, senyumku, memang, buat, semua orang, tapi, hatimu, jangan, itulah, musisi, swap, sudah, sampai jumpa, itu sampai berikut, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati,